Hmm jadi masih hangat mengenai season kedua dari animenya Kimetsu no Yaiba Dan ya mari kita coba bahas aja lah sedikit mengenai tangga rilis dari season keduanya itu Tanggal 10 Oktober atau 5 Desember sih sebenarnya Hmm bikin bingung aja Iya jadi season keduanya ini itu bakalan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2021 Dengan mengadaptasikan isi dari artnya Mugen Train sambungan dari season pertamanya Yang katanya itu adaptasi dari art ini itu bakalan memiliki 7 buah episode Dengan sedikit tambahan cerita original yang berbeda dari movie-nya kemarin Next episode ke delapannya itu bakalan mulai memasuki art dari distrik hiburan atau Yuka Kuhen Yang mana episode ke delapan ini itu bakalan berdurasi lebih dari 40 menit Satu jam sih katanya Hmm jadi berapakah jumlah episode yang ada pada season keduanya nanti Oke mari kita coba tebak Nah sambungan dari season pertamanya itu berada di chapter 53 atau 54an lah Dan art dari Mugen Train itu sendiri bakalan berakhir di chapter 69 70an Itu berarti ada sekitaran 15 chapteran untuk jatatayang 7 buah episode Hmm lumayan banyak untuk 2 chapter dalam 1 episode Dan untuk art dari distrik hiburan itu sendiri dimulai dari chapter 70an hingga chapter ke 100 Jadi ada sekitaran 30 chapteran untuk diadaptasikan dari artnya Yuka Kuhen ini Dan jika pihak studionya itu konsisten menggunakan metode 2 chapter untuk 1 episode Maka akan ada 15 episode untuk adaptasi artnya dari distrik hiburan itu sendiri 15 tambah 7 itu berarti ada 22 episode Lebih sedikit dari jumlah episode yang ada di season pertamanya itu Yang berjumlah 26 episode kalau aku gak salah Ya angka dari 22 itu bukanlah angka yang pasti Bisa saja dibulatkan menjadi 24 episode Dan jika benar begitu maka anime dari Kimetsu no Yaiba nanti itu Bakalan menemani kita di 2 musim sekaligus Fall dan Winter Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya aku juga gak tau pastinya itu kenapa Tapi kalau aku boleh berpendapat Kemungkinan pihak dari studionya itu sendiri ingin membuat season keduanya ini itu memiliki 24 episode Namun art dari Yuka Kuhen itu sendiri kurang panjang Dan daripada harus mengadaptasikan art dari desa pedang Yang mungkin akan menjadi lebih dari 30 episode Maka mereka itu lebih memilih untuk meribut film yang sudah pernah tayang sebelumnya Dengan tambahan adegan yang mungkin gak terlalu penting-penting amat sih menurutku Dan ya itu hanyalah sebuah pendapatku pribadi Jadi jangan terlalu dipercayai Dan sekali lagi ini adalah tentang bisnis dan uang Jadi mereka itu paham betul bagaimana memanfaatkan hype dari kematian Rengoku kemarin Di movie-nya Mugen Train